Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi sama gua Munir di review and vlog nah jadi kali ini gua nge-vlog di rumah kalian mau kepo kepoin ikan gua yang sudah update ya update nambah lagi nambah lagi jadi sekarang ada oscar cana blue polar parot yang makin banyak terus ada ikan koi ikan koki banyaklah nah jadi memang gua belum ke pasar ikan hias dan belum review-review harga ikan hias yang ada di pasar ikan hias Hai kemungkinan hari Senen atau Hai SN sekarang ya ya kemungkinan hari Kamis lah atau hari Sabtu kita main lagi ke pasar ikan hias hias kita itu malam-malam atau sore atau siang pokoknya sesempatnya aja yang penting kita kepo kepoin harga ikan hias yang ada di pasar-pasar ikan hias Oke teman-teman ini dia ikan-ikan yang gua punya nih Nah jadi seperti biasa ikan koi itu udah gede-gede banget koi gua ini ikan koi yang hasil-hasil ngonten di pasar ikan hias parung yang ada yang gua suka gua beli terus ada juga yang dikasih ya pokoknya hasil-hasil ngonten ini dengan ikan koki cakep lah pokoknya ini di kolom depan rumah temen-temen tuh bening kan ini jarang buat gua kuras kecuali cuma media chambernya aja yang gua cuci medianya Hai terus ada bluepolar parot nih nih anakan yang dulu di kolom terpal tuh udah gede-gede banget udah banyak dari sebagian udah laku terjual udah habis tuh banyak tuh nah bluepolar parot tapi ada lagi yang lagi menjaga anak oke temen-temen nah ini dia aquarium yang gua tumpuk-tumpuk di rumah tuh nih nih ada ikan lohan dong loh ada si iweng gua bawa pulang satu udah jenong caket nih gua mau gedein dulu gua pernah miara ikan lohan kurang lebih sampai usia enam tahun dan ternyata udah gede banget meninggal juga Hai mungkin ketuaan kali ya Nah ini kan Oscar yang gua beli di pasar ikan hias parung sengaja gua beli yang kecil-kecil tuh Hai nih ikan Oscar Albino ini sih katanya batik tapi gua belum tahu coraknya seperti apa karena gua aku penasaran sama yang namanya marking Oscar dari besi kecil dengan temen ini waktu awal-awal tuh sama sekali nggak kelihatan merah-merahnya tapi sekarang sudah mulai ada di pangkal ekor tuh titik hitam dari bulat merah untuk di badan sama di ekor sih belum keluar warnanya ini gua kasih pakan apa apa aja lah maggot terus ada Hai udang terus Hai pelet yang premium red pokoknya Hai aku doyan masih nah ini lohannya nih tuh tuh jenong jadi yang gue demen dari lohan ini nih multi haranya full di kepalanya sama boom headnya juga jenongnya jenong air teman-teman bisa gede nih jenisnya SRD Hai nah nih kan lohan ikan lohan Oscar juga nih Oscar yang batik semua warna hitamnya ini gua dari jenkoi Hai tuh lapak A15 Oscarnya dua biji tapi yang itu yang kecil-kecil loh hanya di Hai WNC tuh ada yang sakit juga tuh kasihan banget menurut gua belum pisah karena kemarin masih seger taunya sekarang pada diam lanjut ke ikan cana teman-teman nah ini dia ikan-ikan cana kecil yang gua progres istilahnya bukan progresi buat progres tuh belum tapi bisa cuma pelihara aja Hai ini ada Hai warna YL tuh cakep jajah juga Hai Hai jadi ini kayak pultra tadinya temen ini di tempat si daeng gue nyeroknya Hai ini warna YL tuh ada dotnya banyak sama dot-dot di badannya juga hitam-hitamnya banyak dia bilang sih warna YL coba gue penasaran gue gedein aja Hai terus ada red andraw nih ikan kadang mager namanya masih kecil Hai tuh Hai nyeret andraw dan juga sama enggak kelihatan Hai tuh nyeret andraw juga masih kecil-kecil Hai nyeret andraw jadi masih pada enggak mau plering cuma pelihara-pelihara aja tuh temen-temen Hai jadi walaupun gua sering nanya-nanya ikan hias di pasar-pasar tetep gua pelihara ikan hias nah ini dia si pacet ini si pacet udah gede banget gua pelihara udah kurang lebih delapan bulan Hai tuh Oh mentalnya cakep banget Hai gini si pacet atau red sampit tapi ada yang bilang oran riau ada yang bilang red sampit cuman warnanya belum kelihatan cuma kuning doang tapi buat bunganya udah mulai tambah lagi temen-temen ini gua agak gimana ya kameranya terlalu goyang Nah tuh bunganya lihat eh keren kan Hai tuh Hai nih sekarang size-nya kurang lebih 45 cm up yang gua dikasih si lupi itu awalnya cuma 20 cm ganti dan tidak ada ekor tapi sekarang ajib Hai ajib-lajib ajib-lajib Hai mantap tuh lihat udah panjang banget Hai nih tuh Hai tuh Hai tuh Hai ngekapan tuh lihat nih makannya nih apa aja dimakan temen-temen ada kodok-kodok Hai ada udang udang Hai ada cacing ya cacing cuma pelet yang gua heran kagak mau makan udah puasain juga Hai tadinya gue beliin premium red buat dia tetap enggak mau juga enggak mau makan uh cakep ini dia si pacet atau red sampit yang gua pelihara sudah delapan bulan dan mentalnya udah jadi cakep Hai nah yang terakhir ini nih temen-temen Hai ini lagi pada nelor Hai tunggu Hai ini sengaja gua pakai di aquarium bulat Hai kainin temen Hai itu telurnya banyak banget mana dia kelihatan tar gue liatin gak nih gua ambilin aja gambarnya Hai ini blue polar parrot indukan satu per Hai Oke temen-temen Nah itu dia ikan-ikan yang gua punya dirumah dan gua update lagi koleksi ikan Oscar sama lohan Hai cuma ya emang begini buat tuh pelihara apa adanya karena gua juga sering keluar sering buat tinggal-tinggal keluar buat bikin konten di tempat-tempat ikan hias ini cuma buat iseng-iseng besarin sambil ngopi tapi ada yang iseng-iseng jadi duit juga kadang-kadang ada yang datang ke rumah dibayarin ya gua kasih terlihat sisanya udah kejual Hai karena ada yang mau dia gimana ya nanya-nanya blue polar parrot gua jelasin dia kayak gini-gini kan hasil hybrid dia kalau nggak salah antara con blue konflik pak blue konflik sipit sama ikan parot hasil silangan jadi jadilah blue polar parrot karena enggak ada lokalitinya yang menurut informasi gua baca-baca dimana aja kagak ada Hai oke temen-temen itu dia video gue di rumah dan Hai terima kasih udah nonton video ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.